Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah kali ini kita fermentasi kohe kambing saya campur sekalian dengan kokopitnya kohek kambirnya dua bagian kokopitnya satu bagian ini tadi sudah kita campur dan sudah kita semprot secara merata menggunakan larutan M4 nah ini proses kita wadai lagi di sak atau kebong nah ini anu masih kong plastiknya jadi oleh merbu ini volumenya jangan dipulkan tapi dua per tiga sak nah itu nanti setelah dua per tiga sak kita tali kemudian eh bisa kita tempatkan di tempat yang keduh sebenernya gue ikut masih kok angin pacul kilo dua per tiga itu sisanya yang sepertiga maksudnya itu dua per tiga bagian karung terisi ya Oh pakai sekop aja penanggah sekop itu bener di halung-halung tom lah langluntung kurang Oh intinya seperti ini setelah dua per tiga kita isi nanti kita kali kemudian ditaruh di tempat yang terduh tidak kena sinar matahari langsung apalagi kena hujan jadi nanti sekitar satu bulan sampai 40 hari insya Allah pupuk ini sudah jadi fermentasinya dan kita cek seminggu atau dua minggu sekali kalau panas nanti kita balik-balik enggak perlu eh enggak perlu bongkar dalak dari karung makanya itu hanya dua dua per tiga cukup Pak Eko itu di di tali aja yang yang sudah nih Mas yang ini loh di tali aja dulu nah ini sebagai contoh yang dimasuk dua per tiga itu talinya dibawah itu nalinya jangan mepet Pak Eko dia butuh butuh udara juga si bakteri yang ada di M4 itu nalinya dipucoknya aja eh nalinya dipucoknya sehingga di dalam karung itu masih ada udaranya demikian yang bisa kami sampaikan terima kasih Mas Eko Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati